selamat menikmati tapi perang terus sesama Islam sesama saudara sudah 30 tahun korban sudah kurang lebih sejuta setengah orang mati perang saudara 30 tahun perang saudara akhlak yang rusak agamanya benar mata baca jatuh negara Jepang agamanya gak jelas Yahudi bukan Kristen Dudu Islam Sanes Hindu bukan Buddha Sanes Terhujuh bukan agama Sinto sebuah orang Jawa agama darmo gandu goto roco satu darmo lah sambilun subuh kaharingan kapitaya kahunan juga agama itu masalah agama lokal animis Jepang agamanya tidak jelas tapi budayanya maju teknologi maju akhlaknya luar biasa tidak ada pejabat korupsi tidak ada hukum dilanggar tidak ada hak asas manusia dilanggar tidak ada preman begal di tengah jalan bermartabat buatan bermartabat jadi yang membuat kita bermartabat akhlakul karima bukan agama di dunia ini ini masalah dunia ini di akhirat lain lagi di dunia ini kalau kita bermartabat akhlakul karima eh syukur syukur agamanya benar akhlaknya mulia seperti kita ya itulah ya potongan video pendek yang saya temukan di twitter ya ini dimuat oleh lembelamis ya lembelamis yang memuat ini orang-orang seperti beliau inilah yang layak disebut sebagai ustadz dan tiai ilmu agamanya tinggi wawasannya luas orang-orang seperti inilah yang membesarkan Islam di Indonesia kadrun harus belajar banyak dari kiai-kiai seperti ini ya saya akan mengementari ya dan juga akan menampilkan sebuah video ya bagaimana barbarnya ya ustadz ya oknum ustadz dari Yaman ini begitu menghina-hina dan merendahkan orang Indonesia oke ya kembali lagi ya dengan pahvei 88 channel salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus lah Tuhan dan Juru Selamat percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosamu orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus otomatis moralnya pasti mulia moralitasnya itu pasti terjaga moralitasnya pasti ya ahlaknya sangat tinggi ya karena memang itulah ajaran Yesus ya tapi anehnya ya ada orang-orang yang mengaku belajar agama tapi moralnya begitu hancur anak dibawa umur diembat ya kan suka menghalalkan darah orang ya lalu berharap masa surga dan dapat 72 ya 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 oke 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 sobat waras dan dukung terus ya pamvel 88 channel terlebih khusus saat ini kami sudah membangun sebuah rumah ibadah ya perjuangan kami ya lewat sobat waras juga karena kemurahan Tuhan sudah bisa beli tanah sudah bisa bangun fundasi ya kita akan melanjutkan sampai tahap berikutnya tentunya ini ya kami membutuhkan ya banyak biaya oleh karena itu bagi sobat waras yang tergerak ingin mendukung pelayanan kami bisa langsung salurkan ke nomor rekening yang ada dan percayalah apa yang saudara tabur tidak akan pernah sia-sia saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan ya yang kami kerjakan di beresan dan percayalah Tuhan pun yang akan terus memberkati sobat waras semua oke puji Tuhan kita akan lihat bagaimana barbarnya orang-orang ini ya mungkin anda sudah menonton video ini ya ini ya ulama seperti ini yang kalian junjung wahai para kadron ya temperament ini dimuat oleh Adrikeno kita simak video ini ini ngeri ya tidak akan kita halalkan makanan yang kalian makan ibu kita tidak akan halalkan apa yang kalian menunur di tempat ini tidak akan kami halalkan makanan yang kalian makan tidak akan kami halalkan ya apa yang kalian nikmatin di tempat ini katanya ya kita tidak akan halalkan apa yang kalian kita perj ludvis ini akan diangkat menicia ahli masal Lalu apa ya Kuasa Jadi dia ini sudah seperti Tuhan ya Seolah-olah Perbuatan Orang-orang yang ini Sepertinya pondok ya Seolah-olah dia yang akan mengukur Amal Ibadahnya ya Dia sudah seperti Tuhan saja saya lihat ini ya Akan di minta kebal Ini detik-detik dia menampar ya Seorang santri Ya benar-benar gak ada harga dirinya ya Santri atau mungkin gurunya ini ya Di pelungku dia ya Ngeri kali video ini ya Ini dengar-dengar sih Katanya ini seorang yaman ya Nanti kita akan tunjukkan Bukti Baik-baik ya Tapi kalian minta apa Kalian bikin saya bisa Kalian bikin saya marah Ngeri ya Arogan sekali ya Ustadz ini ya Inilah ya Moralitasnya hancur Dianjing-anjingkan orang ya Dianjing akan berkata Chi inanjing-anjing Teparat Keparat katanya Berumah Pak Bayern itu sahabat Nabi Hinte sinatang Andi LAKNED uży Orangnya Berhadir Hindi Anjing katanya Oh ngeri ya Ngeri ya Ngeri ya Ini Sobat Baras Ini Katanya dia ini seorang Yaman ya dan Begitu betul ya saya Kita lihat Videonya Sabar ya coba kita lihat Videonya diposting oleh seseorang Ini kaya Coba kita simak ya Penjelasan ya Mengenai orang ini Oh video ini rupanya sudah di Ini ya Sudah di Ya di tiktok ya Ini saya dapat di tiktok juga Videonya sudah di Bennett ini ya Sudah di Hapus tiktok Ya Ada lagi itu ya Ya udah-udah Ya saya dapat beritanya Kalau itu katanya Ustadz dari Yaman Ya Kejauh sekali ya Coba ini Mudah-mudahan gak di Bennett ini Ini sudah di Bennett videonya Nah di Bennett juga di tiktok ya Jadi tinggal di twitter ya Yang selamat Dan di tiktok Saya lihat beritanya Katanya ini Ustadz Yaman Ya benar-benar Arogan Ya Ngeri ya Mereka ini Belum ini ya Belum berkuasa di Indonesia Ya Tapi arogannya sudah sangat luar biasa Apalagi kalau mereka ini sudah Jadi penguasa di Indonesia Ya Hancurlah negara kita ini ya Makanya kita harus lawan ya Setiap Orang yang Mengatasnamakan agama Ya Bahkan ingin Menguasai Indonesia Mengganti ideologi Pancasila dengan Ideologi agama ya Kita harus lawan Gak boleh diam ya Jangan takut kawan-kawan Kita harus bersuara dan Harus Menyatakan ya Kebenarannya Ya Coba kita simak sekali lagi Pernyataan dari Kiai Martabat bangsa Tinggi atau rendah Bukan agama Tapi Bukan agama Tapi Ah 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 Contoh Contoh Negara-negara timur tengah Afganistan Irak Suria Somali Yaman Agamanya benar Islam Ahli Jawa Jawa Sholat 5 waktu Puasa Ramadan Haji Umroh Namakah Zakat Tapi Perang terus Sesama Islam Sesama Saudara Sudah 30 tahun Korban sudah Kurang lebih Sejuta setengah Orang mati Perang Saudara Bahkan lebih Bahkan Bahkan lebih 30 tahun 30 tahun Perang Saudara Akhlaknya rusak Agamanya dengar Agamanya katanya benar Ya sebenarnya Kalau orang memiliki agama yang benar ya Seharusnya Akhlaknya benar gitu loh Karena Tuhan Di dalam Alkitab itu Diajarkan bahwa Hukum yang terutama itu Kasihilah Tuhan Alamu Dengan sekenap hatimu Ya dan Hukum yang kedua Kasihilah sesamamu Seperti dirimu sendiri Artinya apa Orang yang mengasihi Tuhan Itu dampaknya akan mengasihi sesama Ya kalau Tuhannya benar Karena Tuhan yang benar Pasti mengajarkan kebenaran Tapi yang anehnya Orang-orang Katanya cinta Tuhan Bela Tuhan Tapi moralnya hancur Bela Tuhan Tapi ingin membunuh orang Bela Tuhan Ini Tuhan atau hantu Sebenarnya ini ya Saya bingung ya Aduh Martabatnya jatuh Negara Jepang Agamanya gak jelas Yahudi bukan Kristen dudu Islam sanes Hindu bukan Buddha sanes Penghucu bukan Agama sinto Sebenarnya Jawa Agama Darmo Gandul Gotolocos Satu Darmo lah Sambelun Subut Kaharingan Kapitayang Karunan Sudawimitan Bangsa Agama itu Bangsa Parpalin Agama lokal Animis Jepang Agamanya Tidak jelas Tapi Budayanya Maju Teknologi Maju Akhlaknya Luar biasa Tidak ada Pejabat Korupsi Tidak ada Hukum Dilanggar Tidak ada Hak ases Manusia Dilanggar Tidak ada Preman Begal Di tengah Jalan Martabat Berten Bermartabat Jadi Yang membuat Kita Bermartabat Akhlakul Karimah Bukan Agama Ya Jadi Orang-orang Yang Bernapsu Ya Ingin Mengganti Indonesia Ini Sebagai Negara Agama Anda Bertobat Ya Ya Itu Adalah Agamamu Itu Apalagi Yang Kerjanya Hanya Mengkofar Kafirkan Orang Yang Kerjanya Hanya Ingin Mentogut Togutkan Polisi Togut Togutkan Pemerintah Ya Itu Sudah Terlihat Ya Itu Moralnya Benar-benar Hancur Ya Moralnya Benar-benar Hancur Ya Seperti Apa yang Dikatakan Oleh Ustadz Ini Bahwa Ya Negara-negara Islam Ini Tidak ada Yang aman Damai Perang Sesama Islam Ya Bunuh-bunuhan Sampai Dewas Ya Itu Kawan-kawan Ya Kita Lihat Ya Komentar Dia Ngejelasin Kenapa Negara-negara Yang disebut Itu Perang Terus Padahal Negara-negara Mereka Itu Perang Terus Karena Intervensi Asing Ya Mulai Lagi Larinya Ke Asing Ya Itu Kawan-kawan Jadi Kita Indonesia Harus Waras Harus Waspada Ya Dan Kita Berdoa Supaya Indonesia Ini Cepat-cepat Dipulihkan Dan Terjadi Hujan Pertobatan Karena Hanya Dengan Percaya Yesus Sungguh-sungguh Moral orang Itu Akan Semakin Baik Karena Memang Ajaran Yesus Melempoi Moralitas Ukuran Duniawi Karena Ukurannya Adalah Standar Surga Oke Terima kasih Semuanya Karena Ajaran Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Bahwa Anda Akan Sosurga Dengan Membunuh Orang Lain Itu Sangat Sangat Jauh Ya Terima kasih Semuanya Salam Waras Dan Bye Bye Salam Sosurga